Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Dari sekian banyak game bertema fighting, memang tidak terlalu banyak game yang mengusung konsep realisis. Tak jarang game bertema fighting dikombinasikan dengan berbagai kekuatan super. Nah, dalam video kali ini, Efek Revisi sudah merangkum game Android yang memiliki konsep maupun penyajian yang cukup realisis. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 7 game Android bertema fighting terbaik dengan konsep realisis versi Efek Revisi. Sarkar Infinite Mengambil tema pertarungan jalanan, Sarkar Infinite mengambil konsep pertarungan antara satu melawan banyak musuh. Selain musuh yang akan dihadapi berjumlah jauh lebih banyak, kalian pun akan dihadapkan dengan musuh yang beragam. Untuk melakukan serangan, kalian bisa menekan satu tombol untuk menyerang. Meskipun begitu, namun sejumlah variasi serangan juga bisa kalian lakukan. Pertarungan di game ini sendiri dilakukan secara endless. Semakin jauh progres, maka musuh yang harus dihadapi juga akan semakin banyak. Sejumlah stage dan outfit berbeda juga bisa kalian unlock. Namun sayangnya, untuk mengunlock stage dan outfit tergolong cukup sulit. Dengan sajian grafis yang tergolong detail, game ini pun tidak direkomendasikan untuk ponsel dengan minimum spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Nights Fight 2 Seri kedua dari game Nights Fight ini adalah game bertema pertarungan zaman dahulu. Karena mengambil konsep abad pertengahan, kalian pun akan menemukan berbagai elemen seperti kastil, ksatria, senjata, hingga pertarungan. Game ini akan membawa kalian untuk memainkan seorang karakter. Karakter tersebut bisa dikustomisasi dengan cukup lengkap. Berbagai peralatan dan senjata bisa kalian gunakan mulai dari pedang, kapak, dan sebagainya. Masing-masing itemnya dibekali dengan atribut dan kemampuan yang berbeda. Dengan begitu, pemilihan item yang tepat dengan gaya pertarungan yang kalian sukai akan sangat diperlukan. Aksi pertarungan di game ini akan menguji kemampuan kalian untuk menerapkan strategi dan timing yang tepat. Pasalnya kalian perlu melakukan serangan, menangkis, serta menghindari serangan dari musuh. I Gladiator Masih bertemakan pertarungan abad pertengahan, I Gladiator merupakan game yang berfokus pada aksi pertarungan Gladiator. Sebagai game Gladiator, game ini menyuguhkan aksi pertarungan yang tergolong cukup nyata lengkap dengan aksi yang brutal. Permainan di game ini bisa kalian lakukan dalam model story dengan mengikuti jalan cerita yang ditawarkan. Sajian cerita di game ini mampu disampaikan dengan cukup menarik. Selama dalam pertarungan, sejumlah kombo serangan bisa dilakukan menggunakan berbagai macam senjata. I Gladiator memiliki penyajian grafis dan juga sound yang cukup apik. Selain itu, fisik dan animasi yang cukup realisis mampu memberikan pengalaman pertarungan yang berkesan. Taekwondo Game Taekwondo yang berasal dari Korea memang merupakan salah satu seni bela diri yang cukup populer. Hal itulah yang menjadi inspirasi pembuatan game yang satu ini. Di game ini, kalian akan melakukan pertarungan Taekwondo secara satu lawan satu. Untuk bertarung, game ini menyediakan sejumlah arena berbeda. Kalian bisa bermain di berbagai negara berbeda mulai dari Korea, Iran, Meksiko, China, hingga Brazil. Menariknya, berbagai pergerakan dan serangan Taekwondo mampu ditampilkan dengan cukup realisis. Dengan kelebihan tersebut, game ini akan memberikan pengalaman bermain yang akan terasa nyata bagi pemain. Meskipun tergolong cukup potensial, namun sayangnya game ini sudah tidak tersedia lagi di Google Play Store untuk saat ini. FIE Swordplay FIE Swordplay merupakan game yang mengangkat anggar sebagai tema pertarungannya. Game ini menjadi game mobile pertama yang mengadopsi peraturan resmi dari olahraga anggar. Selain itu, game ini juga didukung oleh Federasi Anggar Internasional, yaitu FIE. Sebagai game yang mengadaptasi olahraga dalam dunia nyata, game ini pun mencoba mengemas berbagai elemen serialisis mungkin. Berbagai teknik maupun pergerakan yang dilakukan di dalam permainan dibuat berdasarkan teknik yang berasal dari dunia nyata. Tidak hanya memiliki gameplay yang baik, sajian grafis yang dihadirkan oleh game ini juga tersaji dengan api. Sedangkan untuk karakter, sejumlah kasemisasi bisa kalian lakukan dengan menggunakan berbagai perlengkapan. Real Boxing 2 Sesuai dengan judulnya, Real Boxing 2 adalah game bertema tinju dengan konsep permainan realisis. Game ini bisa dibilang sebagai salah satu game tinju dengan penyajian paling realisis untuk perangkat mobile. Hal tersebut bisa dilihat dari desain karakter, arena, hingga berbagai elemen lainnya. Selain memiliki grafis yang bagus, fisik dari berbagai gerakan yang dihadirkan di sepanjang pertarungan juga tidak kalah bagus. Mekanisme gameplay dari game ini berfokus pada kontrol swipe dan tape untuk melakukan pukulan. Sedangkan untuk bertahan dan menghindar, pemain bisa menekan tombol yang berada di layar. Menariknya, di game ini kalian bisa membuat karakter petinju sendiri. Karakter tersebut nantinya bisa dikustomisasi dengan menggunakan ekipmen yang kuat. Atribut dari karakter juga bisa diupgrade untuk mempermudah pertarungan. EA Sports UFC Selain olahraga tinju, olahraga MMA juga menjadi salah satu tema yang cukup menarik untuk dimainkan. Nah, game UFC besutan EA ini menjadi salah satu game MMA terbaik yang ada di perangkat mobile. Selain itu, game ini juga termasuk salah satu game fighting yang paling realisis. Hal tersebut tak lepas dari detailnya berbagai elemen di game ini, mulai dari karakter, aksi pertarungan, serta elemen pendukung lainnya. Sistem pertarungan di game ini tidak terlalu rumit dan didukung animasi yang halus. Sejumlah kombinasi serangan bisa dilakukan dengan sistem control tap dan swipe. Selain itu, game ini juga menyediakan sejumlah skill yang bisa digunakan. Berbagai skill tersebut sangat bervariasi dan akan keluar secara acak di dalam pertarungan. Peningkatan atribut karakter bisa kalian lakukan agar semakin memperkuat karakter. Menariknya lagi, hadirnya lisensi resmi yang dimiliki oleh game ini tentu menjadi kelebihan lainnya. Nah, itulah 7 game Android bertema fighting dengan konsep realisis terbaik yang sudah kami rangkum ke dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. VLOGAMERS, Efek Revisi Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini.